Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Stun Dinas Kominpo ramai dikunjungi. Dinas Kominpo berikan layanan internet gratis di lokasi pameran. Siswa SMA Negeri 5 Pare-Pare melakukan study tour ke lokasi pameran Dinas Kominpo. Pemirsa, keikut sertaan Dinas Kominpo Pare-Pare dalam pameran pembangunan dalam Angkabut Kota Pare-Pare yang ke-56 mengundang banyak perhatian para pengunjung dari pagi hingga malam harinya. Keikut sertaan Dinas Kominpo Pare-Pare dalam pameran pembangunan yang diselenggarakan di lapangan Andi Makasau mengundang banyak perhatian pengunjung. Wali Kota Pare-Pare, HM Tau Panpawe, bersama Kapolres, AKBP Alan Gerit Abbas, serta Dandi 1405 Melosetasi, Letkol Saripudin Sara, menyempatkan diri berkunjung dan langsung disambut oleh Kepala Dinas Kominpo Pare-Pare, Haji Iwan Asaad. Kemudian kalau siang, kita lempar Wi-Fi, anak-anak bisa nikmati mobil itu dengan pelajar orang lain. Bisa lancong? Bisa kena di mobil itu, ada doktor, ada laptop. Stand Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan beberapa layar televisi untuk menampilkan beberapa video dokumentasi pembangunan Kota Pare-Pare dalam dua tahun terakhir. Berita seputar Pare-Pare, profil radio peduli, internet gratis, live reporting, dan beberapa kegiatan yang menjadi tupok si Dinas Kominpo Pare-Pare. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh, antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut pembantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh... Stand Pameran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menyiapkan internet gratis yang dapat dinikmati oleh para pengunjung pameran mulai jam 4 sore hingga jam 8 malam melalui mobil layanan internet. Jaringan internet gratis ini mendapat respon dari para pengunjung, terutama dari kalangan pelajar. Salah seorang murid dari SD Negeri 14 Parepare, Damayanti, sangat senang dengan adanya internet gratis ini. Para pengunjung juga dapat memperoleh informasi serta penjabaran mengenai fungsi dan tugas Disko Minpo, seperti diseminasi informasi yang dikemas dengan penayangan video, liputan seputar parepare, hingga penayangan pembangunan kota parepare selama 2 tahun terakhir. Disko Minpo telah siap menyelenggarakan sistem e-government dengan menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan teknologi informasi komunikasi. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Informasi selanjutnya, pemirsa, stand pameran yang digelar di alun-alun lapangan Andi Makasau Parepare tidak hanya dinikmati oleh masyarakat umum, tapi juga oleh pelajar maupun guru untuk bisa menimba ilmu. Berita tanyaan selamat menikmati untuk Anda. SMA Negeri 5 Kota Parepare melakukan study tour ke lokasi pameran pada stand Dinas Kominpo. Salah seorang pelajar, Andi Syaripah mengatakan, rombongan siswa SMA 5 mengunjungi lokasi pameran pembangunan untuk mengerjakan tugas sekolah, yakni mencari sesuatu yang menarik sehingga dapat diaplikasikan dalam proses belajar-mengajar. Syaripah mengatakan, melalui pameran ini dirinya dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang kota Parepare. Pamerannya bagus, sudah cukup lengkap yang disajikan. Jadi kita warga Parepare sudah banyak mengetahui tentang kota Parepare melalui pameran-pameran ini. Apalagi stand-stand yang disajikan itu cukup melayani kita dengan baik, dijelaskan tentang apa yang perlu dijelaskan, apa yang perlu dimengerti dari stand-stand. Selain itu, Syaripah juga cukup terkesan dengan stand Kominpo dengan ruang studio radio peduli, yang sangat membantu memahami proses penyiaran dan teknik wawancara. Menurut siswi kelas 10 ini, dari sekian banyak stand yang dikunjungi, stand pameran milik diskon Minpo Parepare yang paling menarik, karena ilmu yang diperoleh dalam pameran ini dapat diaplikasikan dalam salah satu mata pelajaran. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!